Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman al-Quran Allah SWT berfirman al-Quran Allah SWT berfirman al-Quran itu balasan yang pertama yang kedua harta yang berberkah itu sebenarnya harta warisan jadi harta warisan itu bisa menjadi harta yang paling berberkah karena dari orang tua pemberian orang tua itu kan baik bisa menjadi keberkahan kalau sesuai dengan syariat pengambilannya tapi kalau mengambilnya tidak sesuai dengan syariat wallahi pasti akan binasa seumur hidupnya seorang yang tidak menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat maka dia akan binasa seumur hidupnya tidak akan ada keberkahan di dalam hartanya berapapun banyaknya yang dia ambil daripada hak saudaranya yang ketiga seorang pengambil hak waris saudaranya itu lebih keji dibandingkan seorang maling pencopet begal kenapa? maling pencopet begal itu adalah mengambil harta orang lain orang lain yang dibegal orang lain yang dicopet orang lain yang dirampok orang lain yang dimalingin bukan berarti kita membenarkan tidak tapi lebih hina lagi seorang yang mengambil hak waris kenapa? siapa yang dimalingin? saudaranya serahim si rahim serahim sama-sama rahim ibunya masih bersaudara masih ada ikatan persaudaraan masih satu tali silaturrahim disuruh sambungkan tapi dia memutuskannya maka dia lebih keji dia lebih hina dibandingkan pencopet pencuri perampok karena dia membegal saudaranya sendiri na'udzubillah maka ternyata jangan fikirkan katanya satu meter wah Ustaz cuma ambil sejengkal apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kau ambil sejengkal yang kelihatan tapi itu tujuh lapis tanah ke bawah tujuh tingkat langit ke atas dan itu akan dikalungkan di hari kiamat na'udzubillah sebenarnya harta warisan sendiri ini berkah asal syariat ngambilnya itu ya Ustaz Siam aduh jangan sampai ini ya jamaah ya giliran pembagian warisan pada rebutan sambil bawa-bawa meteran gitu kan tapi giliran ngurus batu nisan orang yang ngasih warisan kompak gitu ya nyuruh jasa orang suruhan ya Allah ya Allah gak mau ngurus iya gak mau ngurus jasadnya tapi maunya warisannya aja tapi benar deh ini kan terjadi kalau orang sudah meninggal ya kalau misalnya masih hidup bisa gak sih kayak orang tua ngasih warisan ke anak-anaknya maksudnya biar gak ada iri-irian gitu dibolehin gak sih dalam Islam Ustaz Siam? sebenarnya dijawab tadi sama Sony sendiri sebelum mulai acara pas pembukaan harta warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal oh iya kalau dia belum meninggal gimana mau baginya tapi ternyata ada yang namanya pembagian sebelum meninggal dunia caranya gimana? nah caranya adalah setelah yang satu ini oke setelah yang satu ini gak lama kan ya? insyaallah gak lama kok tetap di Islam itu indah jamaah jamaah alhamdulillah selamat menikmati